Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah seperti biasa, sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan doa. Oke, silahkan berdoa dimulai. Doa selesai? Oke, nah hari ini materi kita adalah persamaan reaksi. Semalam materi kita apa? Ada yang masih ingat? Semalam materi kita apa? Tata nama senyawa, Mem. Oke, tata nama senyawa. Nah, ini sebenarnya adalah kelanjutan dari materi yang semalam. Oke, ini udah kelihatan slide-nya? Udah, Mem. Udah, oke. Nah, jadi ada dua di sini yang akan kita pelajari. Submaterinya adalah mengenai persamaan reaksi kimia dan masa molekul relatif. Oke, di sini ada masa atom relatif dan masa molekul relatif. Nah, atau AR dan MR yang biasa disering disebut. Nanti akan kita bahas apa bedanya. Nah, kita fokus di sini dulu. Oke, ada pun tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Kemudian untuk menghitung jumlah molekul relatif atau MR dari suatu senyawa. Oke. Nah, apa itu sebenarnya persamaan reaksi? Ada yang udah baca modul mengenai persamaan reaksi? Belum ya? Oke, tapi ibu lihat ada beberapa yang udah mengerjakan kuis ya. Nah, itu ibu nggak tahu. Tapi ibu rasa emang udah mengerjakan, udah membaca modul. Karena kuisnya untuk hari ini itu tidak ada kuis gila-gila. Nah, hanya saja sekedar forum diskusi. Jadi, ibu rasa dia udah belajar. Oke, yang dimaksud dengan persamaan reaksi itu adalah persamaan yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Nah, kenapa kita harus belajar tata nama, harus belajar rumus kimia? Ya, supaya bisa untuk menyetarakan persamaan reaksi. Dalam menuliskan persamaan reaksi, rumus kimia per reaksi itu dituliskan di ruas kiri. Ingat, per reaksi itu ditulis di ruas kiri. Sedangkan rumus kimia hasil reaksi itu dituliskan di ruas kanan. Kemudian antara kedua ruas itu dipisahkan oleh tanda panah. Mungkin kalian sudah pernah ya melihat yang namanya persamaan reaksi. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan reaksi. Nah, kelihatan semua kan nak. Yang ini, Mg ditambah Cl2, menghasilkan MgCl2. Nah, yang disebut dengan pereaksi itu adalah zat yang ada di sebelah kiri. Yang mana yang sebelah kiri? Siapa? MgCl2, men. Mg dan Cl2. Kalau MgCl2 yang ini dong. Nah, sedangkan hasil itu disebut, itu yang ada di ruas kanan ya nak ya. Oke, untuk pereaksi itu sering juga disebut dengan reaktan. Sedangkan hasil itu disebut dengan produk. Oke, ingat ya. Kalau Ibu bilang reaktan. Nah, karena biasanya itulah yang sering disebut oleh orang-orang kimia. Kalau menyatakan reaksi itu adalah reaktan. Nah, kalau dia hasil, itu produk. Oke, jangan kebalik ya nak. Kemudian, anak panah itu dibaca bukan tanda panah, bukan seperti itu. Kemudian, reaksi menjadi atau menghasilkan. Terus, wujud. Nah, wujud tahu wujud. Nah, kan yang kita tahu wujud ini ada padat cair gas ya kan. Nah, kalau di kimia, ada empat. Ada gas. Itu disingkat dengan simbol G. Kemudian, cairan atau liquid. Itu disebut dengan L. Simbolnya ya. Kemudian, untuk zat padat itu disebut dengan solid. Atau simbolnya L. Halo, mana nih suaranya nih? Ada kedengeran. Tidur ya. Ayo, kalau gas kan sama padat itu sangat bisa dibedakan. Kalau dia cairan sama larutan, bedanya apa? Cairan, enggak ada campurannya, Mem. Kalau larutan, campuran dua homo. Kemudian, kalau udah paham ya, bedanya keempat wujud tadi. Bila, ini error kali ya. Bila, apa ini bacaannya? Mendahului rumus kimia dan zat-zat dalam reaksi tersebut disebut dengan coefficient reaksi. Jadi, coefficient reaksi diberikan untuk menyetarakan atom-atom sebelum dan sesudah reaksi. Oke, selain untuk menyetarakan persamaan reaksi, coefficient reaksi menyatakan perbandingan paling sederhana dan dari partikel yang terlibat dalam reaksinya. Jadi, kalau misalkan ada suatu zat, ada angka di depannya. Itu disebut dengan coefficient. Nah, ini seperti ini, reaktannya adalah si H2 ya. Kemudian, produknya adalah H2O. Nah, coefficient-nya untuk H2 berapa? Halo, coefficient untuk H2O berapa, nak? Dua, mem. Dua, oke. Coefficient untuk O2? Satu, mem. Satu. Coefficient untuk H2O? Dua, mem. Dua, mem. Keren, nak ya. Ini, Bu, pindahin dulu. Buat kali ini. Oke. Nah, kemudian berdasarkan persamaan reaksi, di atas berarti seperti ini, nak. Kan kalian masih ingat ya, bedanya molekul, kemudian bedanya unsur. Oke. Bedanya atom. Kalau dikatakan dia molekul, itu berarti, nah, dia ada lebih dari satu, satu ini ya, satu coefficient-nya, seperti ini. Kalau untuk ini namanya adalah satu molekul ya. Oke. Bu, bedakan aja, molekul itu ada dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, jadi kalau misalkan coefficient-nya dua, seperti ini, ini namanya adalah molekul. Tapi kalau misalkan dia satu, seperti ini, nah, ini juga namanya molekul, nah, ya. Tetapi dia, kalau misalkan dia seperti ini, H2 dan O2, ini lebih tepatnya molekul apa? Molekul unsur. Nah, bedanya molekul unsur dengan molekul senyawa, kalau molekul unsur itu dia gabungan dari satu jenis, satu jenis zat ya, satu jenis zat. Oke. Kalau dia molekul senyawa itu adalah beberapa jenis, beberapa jenis zat. Nah, jadi, kalau misalkan ini dibaca adalah, berarti dua molekul hidrogen atau H2 berreaksi dengan satu molekul oksigen membentuk dua molekul H2O. Paham, nak? Paham, Nen. Paham, Nen. Oke. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah, kalau seandainya seperti ini. Buat MG ditambah O2 menghasilkan MGO. Oke. Ini bubuat coefficient-nya jadi setengah. Ini cara membacanya gimana? Kalau dihubungkan ke sini, berarti satu molekul atau satu atom di sini, nak? Satu atom, men. Iya, atom. Kenapa? Karena dia tidak merupakan, bukan gabungan dari beberapa jenis atom, dia bukan merupakan molekul unsur, dia bukan molekul senyawa. Jadi, kalau pada persamaan reaksi, itu harus tahu cara membacanya. Berarti ini adalah satu atom magnesium bergabung dengan setengah, ayo ini setengah molekul atau setengah atom? Setengah molekul, men. Ya, setengah molekul oksigen membentuk satu? MGO, men. Iya, satu molekul atau satu atom? Satu? Molekul, men. Iya, molekul. Satu molekul. Ayo, MGO itu nama senyawanya apa? Magnesium monoksida, men. Magnesium monoksida, ayo. Kalau monoksida itu awalan itu dipakai untuk sesama non-logam. MGO itu kan magnesium logam. Oksigen non-logam. Maka namanya gimana? Magnesium. Ayo. Magnesium apa namanya, nak? Magnesium oksid, men. Oksid? Oksid? Akhirnya apa? Kalau dia... Tidak. Tidak. Magnesium oksid? Oh, tidak. Oksida. Tidak. Nah, itu harus kalian ingat. Baru semuanya kita pelajari. Kalau yang dia pakai awalan mono-monoditri itu, kalau dia sesama 6 logam. Kalau dia 1 logam, 1-6 logam, itu nggak pakai, nak. Paham? Paham, nak? Oke, kita lanjut lagi. Nah, suatu persamaan reaksi dikatakan benar jika memenuhi hukum kimia, katanya. Oke. Yaitu zat-zat yang terlibat dalam reaksi harus setara, baik jumlah zat maupun muatannya. Banyak reaksi dapat disetarakan dengan jalan mencoba menebak. Oke, ini... Jadi, intinya di sini kita mau menyeterakan reaksi, nak. Contoh reaksi, langsung aja kita ke contoh soal. Biasanya seperti ini, nak. Reaksinya adalah CH4 ditambahkan dengan O2. Kita buat dulu. CH4 ditambah dengan O2. Menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi, suatu reaksi itu dikatakan biasa. Apabila jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Nah, sekarang kalian perhatikan atom C, karbon. Karbon di kiri berapa jumlahnya, nak? Satu, mem. Satu, mem. Tuh. Di kanan? Satu, mem. Satu, mem. Oke, sudah setara lah untuk C ya. Nah, sekarang perhatikan si H. H di kiri berapa? Empat, mem. Empat. Di kanan? Dua, mem. Dua. Tidak setara. Ini yang dikatakan tidak setara. Maka ini harus disetarakan dengan cara menambahkan koefisien. Dan caranya, kalau untuk pertama kali pemula itu pakai cara tidak langsung seperti ini, nak. Jadi, ini disebut dengan cara tidak langsung. Kenapa? Karena dia pakai jalan. Nah, ada nanti yang kita substitusikan. Oke. Jadi, langsung saja nih, kita kasih koefisien. Seperti ini salah ya. Ini kita buat A. Ini koefisiennya adalah B. Kita umpamakan koefisiennya huruf dulu ya. Ini C, dan ini adalah D. Oke. Kelihatan semuanya? Ini koefisiennya A, ini B, ini C, ini D. Kemudian setelah itu langsung saja kita buat. Nah, jumlah atom di ruas kiri untuk C, karena atomnya ada tiga jenis, hanya C, H, dan O, kan? Iya enggak? Iya, men. C, H, dan O. Berarti C kita hitung di ruas kiri, kan jumlahnya ini sebanyak A, kan, nak? Satu A. Berarti kita buat di ruas kiri, ya sudah A. Sedangkan di ruas kanan, C-nya adalah sebanyak berapa? Satu C. Satu man. Iya, betul. Sekarang si H. Nah, H di kiri berapa, nak? Empat. Kalikan di ruas kiri, berarti 4A, kan? Oke, kita buat 4A. Sedangkan H di ruas kiri berapa? Dua, mem. Dua D. Berapa? Dua D. Ya. O di kiri berapa? Dua B, men. Dua B. Dua B. Jangan lupa, nak. Dikalikan dengan indeks. Ini kan jumlah juga, ini. Kemudian O di kanan. Lihat. Berapa ini? Dua C, men. Iya, dua C. Karena dia ada dua, maka ditambah dengan? Berapa O-nya di sini, nak? Dua D. Kok dua D? Dua ini milih H. D saja, men. D saja, men. Berarti D. Paham. Kalau misalkan ada seperti ini, kita ambil contoh ya. Misalkan, SO2. Ini komisinya tiga. Berarti di sini jumlah atom S-nya berapa, nak? Tiga, men. Tiga, men. O-nya berapa? Lima, men. Oh, lima? Ini sama ini dikalikan. Enam. Enam, kan? Enam atom. Nah, kalian perhatikan. Tiga SO2 itu artinya, ada tiga molekul SO2. Itu maksudnya. Jadi, kalau mencumlahkan, kan pas S-nya tiga, O-nya E. Nah, makanya ini dikalikan, bukan ditambah. Paham? Paham, men. Paham, men. Kalau paham, sekarang kita lihat. Nah, berarti. Sekarang kita lihat tabelnya. Sigma atom ruas kiri sama dengan sigma atom ruas kanan. Artinya di sini kita apa? Kita buat persamaan. Berarti untuk atom C, maka berlaku perbandingan A sama dengan C. Nah, untuk atom H berlaku perbandingan yang di kiri dan di kanan, maka 4A sama dengan 2D. Sedangkan untuk yang O berlaku 2B sama dengan apa nak? 2C ditambah D. Oke. Setelah itu kita apain? Kita substitusikan. Dengan cara mengambil, ya, dengan cara mengambil perbandingan persamaan yang paling sederhana. Mana yang paling sederhana? Persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3 yang paling sederhana nak? Persamaan 1. Persamaan 1. Nah, persamaan 1A sama dengan C. Nah, kemudian kalian ambil pemisahan, ya, angka yang paling kecil. Nah, biasanya kita ambil angkanya itu adalah 1, 2, 3. Jadi, misalkan aja. Misal A sama dengan 1. Terserah. Yang penting pemisahan itu adalah bilangan bulat yang paling kecil nilainya. 1, 2, atau 3. Nah, berarti kalau A-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan berapa nak? 1. Oke, nah sekarang kan udah dapat nih nilai A sama C. Masukkan ke persamaan yang paling sederhana, yang ada nilai A atau C. Persamaan keberapa? 2, mem. 2. 2, ya. Berarti 4A sama dengan 2D. Nah, A sama dengan 1, ya kan? Berarti 4 dikali 1 sama dengan 2D. Berarti D berapa nak? 2, mem. 2. Nah, next. Kita tinggal cari si B ya. Berarti persamaan yang ketiga. Nah, berarti 2B sama dengan 2C ditambah D. Berarti 2B sama dengan 2C-nya berapa tadi? Sah? 1, mem. Satu, mem. Ini ada 2. Oke, berarti 2B sama dengan 4. Berarti B sama dengan? 2, mem. 2. Oke, next. Kita masukkan cofession-nya yang udah dapat tadi ke persamaan reaksi. Yang kita buat di mana ini? Kita buat di sini aja ya. Di sini aja. Oke, berarti CH4-nya. Kita buat CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Oke. CO2 adalah CH4 tadi koefisiennya si A, 1. Ingat, koefisien 1 tidak ditulis. B, ini kan dia nih, B2 ya. Nah, B-nya ada 2 nilainya. Oke, berarti kita buat di sini B-nya 2? 2. C-nya berapa? 1, mem. 1, mem. 1, mem. Oke, sudah ditulis. D-nya berapa? 2, mem. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita cek apakah sudah benar atau belum. C di kiri 1, di kanan 1. H di kiri 4, di kanan berapa? 4, mem. Oke. O-nya berapa di kiri? 4, mem. Di kanan? 4, mem. Iya, berarti ini reaksinya sudah setara. Nah, itulah yang disebut dengan persamaan reaksi. Bisa, nak? Bisa, men. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Nah, jadi ini ibu akan jadikan untuk materi ini 2 pertemuan ya, nak ya. Hari ini dengan minggu depan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi nanti yang perhitungan ARMR tidak bisa kita bahas ya. Nggak sempat. Oke. Langsung saja contoh soal yang kedua. Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara logam aluminium dengan klorin. Klorin, ya, klorin. Nah, membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Oke, sorry. Ini hidrogen klorida, sorry. Ini pun soalnya kurang-kurang ya. Hidrogen klorida. Aluminium, langsung saja apa simbolnya? AL, men. AL. Oke, AL. Nah, jangan lupa AL. Ditambahkan dengan hidrogen klorida itu apa? Z-nya? HCl. HCl. Oke, menghasilkan aluminium klorida. Ayo, aluminium klorida kira-kira apa rumus kimianya? AL, CL. AL, CL. Nah, jangan lupa di sini, nak. Kalau dia lihat, aluminium itu golongan berapa kalau di periodik? 3A, men. 3, berarti motanya positif 3. Nah, klorida. Klorida itu golongan berapa? Klorida itu golongan berapa, nak? Kalau dia berperiodik. 7A, men. Golongan 7. Nah, golongan 7. Nah, berarti elektron valensinya 7, kan? Iya, men. Iya, men. 7 untuk stabil, dia menangkap atau melepas? Menangkap satu elektron, kan? Menangkap satu elektron, berarti membentuk ion negatif 1. Iya, berarti muatannya di sini negatif 1. Maka di sini Cl negatif 1. Yaudah, kalian kawinkan aja. AL3 positif kawin dengan Cl negatif. Apa hasilnya? ALCL3, mem. Yes, bagus. ALCL3. Ya, nah gitu caranya, nak. Kalau misalkan ada soal seperti ini yang kalian nggak tahu rumus kimianya, harus tahu muatannya dari mana? Ya, dari sini. Nah. Oke, maka ALCL3. Ditambah dengan gas hidrogen. Ayo, gas hidrogen apa rumus kimianya? Gas hidrogen. Hidrogen apa hidrogen ininya, nak? Nah, kan udah ibu bilang kemarin, kalau gas hidrogen, gas oksigen, nah itu dia tidak pernah dalam keadaan monoatomik selalu apa? Di? Diatomik. Nah, inilah persamaan reaksinya. Next, kita apa ini? Kita setarakan. Kenapa? Karena kan jumlah atom di kiri tidak sama dengan jumlah atom di kanan. Ya kan? Iya, Mem. Oke, maka langsung saja. Nah, caranya boleh kita setarakan dengan cara tidak langsung? Boleh dengan cara langsung. Kalau cara langsung, lebih cepat. Ya, tapi kalau misalkan belum terbiasa dengan cara langsung, kalian pakai cara yang tadi. Cara tidak langsung. Oke, nah ibu akan ajarkan cara langsung dulu ya, nak ya. Langsung saja, AL-nya ini sama-sama jumlahnya berapa kiri-kanan? Satu, Mem. Satu, Mem. Oke, next. P, H. H di sini satu, di sini dua. Ya. Nah, sedangkan CL di sini satu, di sini tiga. Ini cara coba-coba namanya ya. Kalau cara langsung ini namanya cara coba-coba. Ya, coba-coba aja. Kalau salah, hapus. Nah, langsung saja. Berarti kita buat, ini supaya CL-nya tiga sama dengan yang ini, berarti ini CL-nya di sini harus dikali dengan tiga. Betul enggak? Betul, Mem. Oke. Mem, kalau gitu H-nya enggak setara dong. Di sini H-nya tiga, di sini dua. Nah, gimana cara supaya di sini bisa menyesuaikan dengan yang ini? Yang ini kita enggak boleh ubah lagi. Kenapa? Karena ini udah sesuai sama ini. Yang ini yang kita ubah. Dua kali berapa supaya tiga, nak? Ayo, dua kali berapa supaya tiga. Dua kali titik-titik sama dengan tiga. Ada yang tahu? Kalau enggak bisa bilangan bulat, pecahan. Dua kali berapa supaya hasilnya tiga. Ayo, matematikanya mana nih, Zaini? Tiga per dua, man. Yes, bagus. Tiga per dua. Nah, yaudah berarti koefisiennya di sini tiga per dua. Yaudah, udah setara. Nah, AL-nya di sini satu. Di sini satu. H-nya di sini tiga. Di sini kali kan? Kan dua kali tiga per dua sama dengan? Tiga. Udah, CL-nya di sini tiga. Di sini tiga. Resistik setara. Ya kan? Paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah, yaudah kalian mengerjakan ini dengan cara tidak langsung. Nah, oke. Kita kerja sama-sama aja lah. Oke, kalau gitu kita kasih koefisien di sini. Untuk yang belum paham cara langsung ya. Nah, tapi ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan cara langsung. Supaya cepat. Ya kan? Supaya cepat. Nah, kita kasih koefisien A, B, C, dan D. Langsung saja, untuk atom AL, jumlahnya di sini adalah? Satu, Mem. A, Mem. Sama dengan C, ya kan? Oke. Kemudian untuk atom H, di sini jumlahnya berapa? B, Mem. B, Mem. Oke, di kiri? D, Mem. D, Mem. Lalu lanjut CL, atom yang terakhir. Jumlahnya adalah? B, Mem. B, Mem. Iya. Di sini? Tiga. Tiga C, Mem. Tiga C, oke. Persamaan pertama, kedua, ketiga. Nah, kita nunggu persamaan pertama. Yang paling berada, nah. Katanya A sama dengan C. Misal, A sama dengan? Satu, berarti C sama dengan? Satu, Mem. Satu, oke. Nah, terus kita lanjut ke yang ada A atau C-nya. Persamaan keberapa? Tiga, Mem. Tiga, Mem. Iya, oke. B sama dengan 3C, berarti B sama dengan 3 kali 1, dong. Berarti B sama dengan T? Tiga. Tiga. Next, persamaan yang terakhir. Persamaan yang kedua. Wah, nah. Kalau B tiga, berarti 2D. Maka D sama dengan? Tiga per dua, Mem. Sama enggak anak sama yang ini hasilnya? Sama, Mem. Sama, kan? Oke. Lebih mudah cara yang mana? Pertama, Mem. Pertama, Mem. Maksud Ibu, cara langsung atau cara tidak langsung? Langsung, Mem. Cara langsung, ya, Nah, ya? Oke, nah. Tapi nanti kalau misalkan kalian masih bingung, masih lama mengerjakannya, pakai cara tidak langsung, enggak apa-apa. Tapi wajib nanti kalau ujian, ya, kan? Supaya bisa berkompetisi dengan waktu, pakai cara langsung. Oke? Oke, nah. Next. Untuk materi yang ini, kita lanjut ke minggu depan, karena waktunya tidak cukup. Oke, silahkan diakses kologinya, di download modulnya, karena dengan modul itulah kalian bisa belajar, ya. Udah duitkan itu. Oke, ada pertanyaan? Saya, Mem. Siapa namanya? Zurya sana, Mem. Zurya, silahkan Zurya. Jadi gini, Mem, aturan yang penamaan senyawa yang kemarin kan, Mem, yang non-logam sama non-logam, HBR itu kan, Mem, kenapa enggak dibikin, Mem, hidrogen monobromin gitu, Mem. Hidrogen monobromin? Salah lah, Mak. Lepas, Ibu tanya. HBR itu komposisinya apa? Logam non-logam kah? Atau sesama non-logam? Oh. Sesama non-logam, Mem. Oh, ini, Pak. Ya, 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 pas-pas. Kenapa enggak hidrogen monobromin, ya? Nah, karena ini kan sebenarnya tata nama asam. Ya, ini lebih ke tata nama asam. Tata nama asam kan yang udah Ibu jelaskan semalam? Tau, Mak. Tau, Mak. Oke. Asam itu yang ada di, ada hidrogen, diawali dengan hidrogen, unsur hidrogen di awal. Itu namanya senyawa asam. Nah, kalau tata nama asam itu tidak sama dengan tata nama unsur yang logam-non-logam, kemudian sesama non-logam, itu tidak sama. Walaupun sebenarnya komposisinya adalah sama, ya. Jadi langsung saja ini tata namanya adalah mengikuti tata nama asam, yaitu asam bromida atau asamnya diganti dengan unsurnya, yaitu hidrogen bromida. Paham, Nak? Paham, Mem. Ya, karena kan sebenarnya tata namanya bukan hanya tata nama logam-non-logam dan sesama non-logam, tapi Ibu ada jelaskan di situ tata nama untuk asam, tata nama untuk bahasa. Jadi itu berbeda. Bisa, Juri, ya? Bisa, Mem. Terima kasih, Mem. Iya, sama-sama, Nak. Jadi Ibu harap sampai di sini pertemuan kita. Nah, silahkan dipelajari psikologinya, Nak, ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang tadi Ibu sudah jelaskan, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.